Dan saya sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa endorse Pak Jokowi kepada kandidat tertentu itu sebetulnya sudah terlalu over, sudah terlalu berlebihan. Karena saat yang bersamaan, beliau tidak menyebut nama yang lain. Misalnya ini Anies Baswerin tidak pernah disebut itu oleh Presiden dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu mungkin secara etik itu diturunkan, makanya saya juga mengatakan justru sekarang inilah kita bisa mengharap Presiden tidak melakukan tindakan yang menguntungkan satu kandidat tertentu karena secara teknis pemilu belum dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau pemilu sudah dilaksanakan, dalam hal ini kampanye ya, Pilpres sudah dilaksanakan, Presiden diberi kesempatan kok. Kalau mau kampanye ya nggak apa-apa kampanye. Sudah disitulah beliau menyatakan. Jadi jangan sekarang. Sekarang ini justru di-endorse. Padahal Presiden sendiri nanti diberi kesempatan. Saya sudah berulang kali berbicara tentang ini dengan sangat intensif. Saya kira sejak dari 6-7 bulan yang lalu, saya sudah mengatakan ini sudah terlalu over. Kalau Presiden rambut putih lah, ya kan, calon Presidennya sudah ada di sini, ya kan, dan ini dan itu dan itu itu sudah terlalu over. Nah, justru harus kita ingatkan karena belum ada calon Presiden definitif, gitu. Sehingga pernyataan-pernyataan seperti itu sebetulnya nggak patut. Dan ada masanya nanti Presiden terlibat langsung dalam kampanye, tapi diatur. Terima kasih.